Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma swalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad ada seseorang mengalami waswas akidah dia merasa keyakinannya itu hilang dan saya juga mau bertanya bagaimana caranya agar tidak menjadi orang munafik Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waswas akidah itu perlu guru waswas akidah waswas itu berkembang ya waswas itu berimula dari bukan akidah waswas kebiasaan mulai dari waswas ibadah sampai akidah wudhu dan sebagainya mengarah ke sana Hai sudah melakukan kayak belum melakukan sudah wudhu kayaknya belum bu sehingga ditanya bagaimana orang sudah wudhu tapi kok merasa belum wudhu Bagaimana Oh batal wudhunya Kenapa dia gila sudah wudhu kok belum wudhu ini kan gila dia orang gila kan batal wudhu maksudnya apa enggak enggak perlu kalau sudah wudhu untuk makanya ada ulama itu memudahkan kalau urusan-urusan waswas itu sehingga kalau kita sudah selesai wudhu enggak perlu kita mikirin wudhu nya tadi anggap sudah selesai kayaknya belum sempurna kayaknya kalau masih dalam wudhu boleh kamu selesaikan tapi sudah keluar wudhu jangan mikirin lagi makanya tidak ada orang waswas tidak ada orang alim yang waswas semuanya bodoh kata Imam Bozali Wah alim kok waswas waswas kena najis waswas kena ini waswas ini memang tidak ngerti najis ya najis kan terbatas jelas saja dan najis itu harus yakin Bumi Allah aslinya suci kok jadi najis semuanya itu bagaimana kisahnya jalan kemana-mana jinjit macam-macam bagai kelompon 10 cm kenapa kena waswas itu dan orang waswas itu sebetulnya setan dan membidiknya bukan disitu waswas itu kalau orang waswas ibadah duduk dia enggak akan khusuk dalam sholat wongdi Allahuakbar ingat wudhu Allahuakbar ingat sandal jepitnya yang sudah lama sehingga jendeknya turun kelingkingnya turun kena tanah nanti Allahuakbar ingat gimana bisa khusuk seneng setan sudah henti kayaknya sholatnya Allahuakbar eh hatinya sudah dengan wudhu nya dan mandinya berkembang sampai waswas akidah na'udhu billah waswas akidah lebih parah lagi sehingga waswas akidah itu macam-macam adanya Allah dan tidak ada mungkin berangkat dari bener ke Nabi seperti itu na'udhu billah nabi disanjungan-sanjungan apa masih disebut juta keutama Nabi kemudian nah ini kalau sudah kena waswas ada berita berita tentang Nabi di fitnah Nabi dia dengar terkam akhirnya suudan dengan Nabi bahkan sampai ada orang punya di hafal Qur'an berjus-jus gara-gara waswas waswas mulai dari waswas dan suudan sampai tiba-tiba murtad gara-gara membaca kisah Sayyidah Zainab kisah Sayyidah Zaid yang dibuat dalam Al-Qur'an itu seolah mengatakan Nabi Muhammad kalau sudah senang sama perempuan ini kan orang kafir yang menyerukan langsung suruh mencerai lalu ditinggahi sama dia padahal disahanya tidak begitu cuma karena dia sudah dia punya waswas masuk sama mendengar isu-isu tentang Oh apaan najis ya kisah ini menjadi mbak percaya dengan Islam bahaya sekali maka yang bisa menyelesaikan adalah ilmu berguru dapat bimbingan semakin mantap gurunya yang bener jangan gurunya bikin waswas meraku kena Islam ini kacau untuk menghindari dari kemunafikan ya sudah ngaji terus insyaallah bisa dijelaskan satu demi satu anda agar tidak ter jangan biasa khianat jangan biasa bohong karena termasuk alamat munafik adalah kalau diabri amanat adalah khianat amanat macam-macam alamat nasi bungkus juga bisa bohong amanat sedikit amanat jangan besar amanat tentang jabatan kerajaan pemerintahan bukan jadi pengurus RW saja sudah enggak bener pengurus mesjid saja sudah enggak jujur suruh belanja saja sudah nung-nungpang nungpangi keuntungan ini sudah enggak amanat dari situ amanat kalau bicara jangan biasa bohong pastikan ya jangan biasa berbohong kalau ngomong yang benar ini adalah pendidikan-pendidikan yang diajaran episode jadi intinya belajar saja dengan perkumpulan yang baik bahayanya orang-orang munafik yang tidak punya iman di dalam hati yang sesungguhnya Semoga Allah menjauhkan kita dari kemunafikan Allah Alhamdulillah selamat menikmati